Halo sobat-sobatku dimana saja berada, selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar BNS, B3K dan juga Honorer Kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Sobatku dimana saja berada Kembali admin ingin berbagi informasi yang dilansir dari klikpendidikan.id Bahwa khusus untuk guru di daerah-daerah ini Guru P3K tetap terima tunjangan sebesar tunjangan sertifikasi Sobat-sobat dimana saja berada kira-kira tunjangan apa Yang akan diterima oleh guru P3K pada daerah-daerah tertentu Yang sebesar tunjangan sertifikasi Mari simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat tidak gagal paham Namun sebelum admin melanjutkannya Admin berharap dukungan dan kepada sobat-sobat sekalian Untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Mari sobat-sobat simak informasi berikut Guru-guru di daerah khusus di Indonesia memiliki kabar gembira Meskipun belum memiliki sertifikasi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tetap berhak menerima tunjangan yang setara dengan tunjangan sertifikasi Namun ada beberapa kualifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru P3K Agar bisa mendapatkan tunjangan ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh guru P3K adalah terkait dengan kategori daerah tempat mereka bertugas Daerah khusus mencakup daerah-daerah yang terpencil Tertinggal perbatasan daerah konflik atau daerah dengan suku terpencil Seperti suku Badui di Banten Beberapa contoh daerah khusus di Indonesia antara lain Aceh, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Guru P3K yang bertugas di daerah-daerah tersebut memiliki kesempatan untuk memperoleh tunjangan khusus yang besarannya sangat menggiurkan Meskipun guru P3K sebenarnya tidak memiliki status sebagai aparatur sipel negara atau SN Mereka tetap memiliki peluang untuk menerima tunjangan khusus ini Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru P3K untuk mendapatkan tunjangan khusus antara lain Yang pertama, status sebagai aparatur sipel negara atau SN Yang kedua, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK Yang ketiga, bertugas di sekolah yang tercatat dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODI Yang keempat, bertugas di daerah yang terkategoris sebagai daerah khusus berdasarkan aturan pemerintah Yang kelima, memenuhi beban mengajar minimal 24 jam pelajaran Jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, guru P3K dapat mengajukan berkas persyaratan administratif untuk mendapatkan tunjangan khusus Tunjangan ini akan diterima secara rutin sebanyak 4 kali dalam setahun Dibagi menjadi 4 kali triwulan Nah, waktu pencairan tunjangan sangat bergantung pada kebijakan daerah khusus tempat guru tersebut bertugas sebagai P3K Pemberian tunjangan khusus kepada guru-guru yang bertugas di daerah khusus merupakan langkah pemerintah Dalam memberikan kesejahteraan kepada mereka Guru-guru di daerah khusus menghadapi tantangan yang berat dalam melaksanakan tugas mereka di daerah tersebut Tunjangan ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang lebih baik Serta mendorong semangat dan motivasi para guru P3K dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada generasi muda di daerah-daerah khusus Semoga para guru yang mengajar di daerah khusus selalu sehat, sukses, dan mendapatkan kesejahteraan yang selama ini diimpikan Peran mereka sangat berarti dalam memajukan pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan Dan semoga upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru terus berlanjut Jadi itulah informasinya sobat-sobat sekalian terkait tunjangan yang akan diberikan oleh pemerintah Yaitu tunjangan daerah khusus Selamat untuk sobat-sobat guru di mana saja berada Yang termasuk dalam kategori guru-guru yang berada Akhir kata admin ucapkan terima kasih Terima kasih